Selamat menikmati Selamat menikmati Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Sudah-sudah dikasih di dalam Tuhan Yesus Mari kita bersama-sama membuka Satu bagian firman Tuhan Kita buka dari Amsal Pasal 17 Ayat yang ke-10 Amsal Pasal 17 ayat yang ke-10 Saya akan membacakan untuk kita sekalian Sudah-sudah Suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian Daripada seratus pukulan pada orang bebang Saya akan ulangi sekali lagi Suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian Daripada seratus pukulan pada orang bebang Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Sudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Apa yang Bapak Ibu Sudara bayangkan Ketika Bapak Ibu Sudara mendengar Tentang kata hardikan Pasti kita semua akan menilai Suatu hal yang keras Berpikir Tentang suatu hal yang bisa menyakitkan Bisa membuat luka Atau bisa juga Kita menilai sebuah hardikan Itu adalah Sesuatu hal yang membentak kita Sudara-sudara Nah terutama di dalam tema kita hari ini Adalah tentang hardikan yang memulihkan Pasti itu akan muncul pertanyaan lagi Buat kita Sudara-sudara Gimana bisa hardikan membawa Pemulihan gitu ya Bagaimana hardikan bisa membawa Suka cita buat hati kita gitu ya Yang ada kalau yang namanya hardikan itu Ketika kita mendengar kata hardi Itu bisa bikin orang tersinggung Bisa membuat orang terluka Sudara-sudara Kenapa? Yang namanya hardikan itu kan Apa ya? Sebuah teguran Sudara-sudara Bukan teguran biasa Tetapi sebuah teguran yang cukup keras Peringatan yang sangat keras Atau bisa juga Sebuah teguran yang sedikit mempentak Jadi siapa orang yang mau dihardik? Sebagian orang mungkin tidak senang untuk dihardik Sebagian orang mungkin tidak suka Ketika menerima sebuah hardikan Sudara Bapak masih di dalam Tuhan berbicara tentang hardikan yang Berarti itu suatu tindakan untuk memberi Seseorang akan peringatan dan pengajaran yang cukup keras Artinya apa? Artinya ketika orang melakukan kesalahan Ketika seseorang melakukan hal yang tidak benar Tidak sesuai Ditegur baik-baik Diingatkan baik-baik Tapi ternyata masih tidak mau dengar Bapak-Ibu Sudara Dan terpaksa harus ditegur Harus diingatkan dengan cukup keras Nah Sudara-sudara Sama Orang Kristen juga sebenarnya Harus peka terhadap hardikan Tuhan Karena kenapa? Karena banyak orang Kristen yang tidak terima Ketika dihardik oleh Tuhan Tidak suka ketika ditegur Dengan Teguran yang begitu keras Sudara Setiap orang saya yakin Tidak pernah suka akan hal itu Nah coba Bapak-Ibu Sudara yang kasih di dalam Tuhan Lihat Ketika orang-orang yang tidak Menjalankan perintah Dari Tuhan dengan baik Misalnya Ketika orang beribadah Apalagi saat ini Dalam minggu-minggu Advent ini Di dalam masa penantian ini Kita harus Punya persiapan yang baik Apa sih yang menjadi kesiapan kita? Banyak hal Dalam hal beribadah Sudara dikasih di dalam Tuhan Ketika mereka beribadah kepada Tuhan Tidak sedikit Orang-orang beribadah yang tidak sesuai dengan ketetapan Tuhan Tidak sesuai dengan apa yang Tuhan gandaki Padahal sesungguhnya Tuhan Sangat-sangat menghendaki penyembahan setiap umatnya kepada dia Itu harus dengan sungguh-sungguh Dan harus sesuai dengan kehendaknya Sudara-sudara Tapi apa yang terjadi Sudara kasih di dalam Tuhan? Banyak orang yang ibadah ya sekedar ibadah Dengan asal-asalan Sudara Orang yang beribadah hanya sekedar sebagai pencitraan Karena memang mereka adalah orang yang beragama Jadi harus beribadah Sudara-sudara Beribadah yang dengan tidak tulus Beribadah yang karena dengan terpaksa dan lain sebagainya Sudara-sudara Nah Bapak Ibu Jadi wajar Kalau memang Tuhan terkadang harus menghardik orang-orang yang demikian Sudara Jadi sangat wajar Sudara Kenapa? Sebab Tuhan ingin mengubah Tuhan ingin selalu meluruskan Tuhan ingin selalu memulihkan kehidupan orang-orang itu Agar sesuai dengan kehendaknya Sudara Nah Bapak Ibu Sudara kasih di dalam Tuhan Coba kita perhatikan tadi di dalam pembacaan kita Ya Itu sangat luar biasa Sudara dikasih di dalam Tuhan Bahwa dikatakan Di dalam Amsal 17 ayat 10 Suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada seratus pukulan pada orang yang bebal Sudara Bapak Ibu tentu masih ingat Sebuah peristiwa di dalam Markus 8 gitu ya Bagaimana ketika Yesus menunjukkan penyataan yang cukup keras Layaknya seperti sebuah hardikan kepada para murid Sudara Dan bahkan bukan hanya menghardi Tapi kalau kita lihat di dalam Markus 8 itu Yesus juga mengajar mereka para murid dengan sangat tegas Tentang apa? Tentang Mesias yang menderita Jadi kalau mau mengikut dia harus siap menderita Sudara Dan ketika ada salah seorang murid yang tidak paham Tidak mengerti juga sudah sekian lama berjalan dengan dia Mengikut dia Maka Yesus secara tegas Dia kembali memberikan sebuah penyataan Dan mungkin itu cukup keras Sudara kasih di dalam Tuhan Dan ketika mendengar penyataan itu yang Begitu keras gitu ya dari Yesus Sudara-sudara kasih di dalam Tuhan Salah seorang muridnya Yaitu Petrus Petrus membalas hardikan Yesus dengan menegur Yesus sebagai sang gurunya Sudara kasih di dalam Tuhan Dan kata menegur itu memakai kata yang sama sebenarnya yang berarti menghardi Karena tegurannya cukup keras juga Teguran yang merasa dia tidak terima ketika dihardik oleh Yesus Nah Sudara kasih di dalam Tuhan Kenapa Petrus bisa bersikap demikian Sudara Jelas karena ia merasa terluka Merasa dia tidak terima ketika dihardik Yesus Ketika Yesus berbicara dengan keras Menjelaskan dengan sangat keras Petrus tidak terima Sudara Begitu juga dengan kita Sudara-sudara kasih di dalam Tuhan Ya jangankan kita dinasehati atau ditegur oleh Tuhan yang tidak terlihat Dinasihati atau ditegur oleh sesama kita saja manusia Kita masih suka apa? Suka membangkang Sudara-sudara Masih suka membela diri Gak mau kalah Sudara-sudara Gak mau dicapsalah Sudara-sudara Ya pokoknya kita tuh lebih suka apa? Nyingir gitu ya Atau cuma sekedar ya goleng-goleng kepala aja Dan bahkan yang lebih patah lagi Kita itu lebih suka menyalahkan orang lain Atau lebih ekstrimnya lagi mengkambing hitamkan orang lain Sudara-sudara Karena kita gak selalu teringga Gak selalu kita mau menerima Nasihat yang keras dari orang lain dari sesama kita Kita pasti akan marah-marah Sudara Dan itulah kelemahan kita Sudara Jadi bukan lagi merenung kenapa mereka sampai menghardik gitu ya Sebagaimana Petrus yang seharusnya menyadari bahwa Kenapa Yesus sampai menghardiknya Sampai memberikan sebuah penyataan yang cukup keras kepadanya Sudara-sudara Jadi memang tidaklah gampang untuk menerima sebuah hardikan itu Sudara Padahal sesungguhnya sesuai dengan tema kita Hardikan itu akan membawa sebuah pemulihan Hardikan yang memulihkan kita Sudara Nah Bapak Ibu Sudara kasih di dalam Tuhan Kalau kita kembali melihat sebuah peristiwa Yang dialami oleh para murid Bersama dengan Yesus Sudara Itu bisa menjadi sebuah peristiwa yang saling hardik-menghardik Mungkin di dalam kehidupan kita pun sama Saling terjadi seperti itu Sudara Dan dari situ Sudara kita menyadari bahwa Betapa kerap umat manusia itu sebenarnya memiliki pemahaman yang sangat-sangat berbeda Dari apa yang dipahami oleh Tuhan Sudara Manusia lebih sering berani menghardik Menjudge, marah, komplain kepada Tuhan Dan bahkan memaksakan pemahaman dan kehendaknya sendiri kepada Tuhan Padahal ketika Tuhan menghardik Tuhan mengingatkan Sudara Itu bukan karena ada maksud yang lain Tapi karena Dia ingin memulihkan kita Sudara Dia ingin meluruskan kita Dia ingin membenarkan kita Karena kita sungguh-sungguh Sudara Kita menyadari bahwa Banyaklah layan kita Sudara Banyak hal-hal yang tidak dikendaki Tuhan yang kita lakukan Sudara Coba saja Bapak Ibu Sudara Kalau menyadari bahwa Seringkali dalam kehidupan kita itu Mengalami kesukaran atau kesulitan Sudara Seperti saat ini yang masih dalam suasana pandemi Sudara Merasa banyak sekali masalah yang kita hadapi Masalah yang ini belum selesai Sudah datang lagi masalah yang baru Gali lobang tutup lobang Atau permasalahan dengan keluarga yang tidak kunjung reda Bahkan sampai Minggu Advent ini pun masih punya masalah dalam keluarga Entah itu sama istri, sama suami, anak, orang tua Atau bahkan antara menantu dan mertua Rasa-rasanya ini sangat mustahil untuk terselesaikan Lalu ketika dinasehatkan Curhat semua orang Sudara-sudara Atau mungkin curhat sama pendeta Curhat sama ambat Tuhan Dinasihatkan Apa reaksi kita Sudara yang kasih di dalam Tuhan Tidak sedikit loh Orang yang tidak suka Orang yang tidak terima dinasehati Dibantu cari solusi dengan baik-baik Tidak mau mendengar Sudara yang kasih di dalam Tuhan Dan ketika curhat lagi tentang masalah yang sama Dinasihatkan lagi dengan sedikit keras Tersinggung Sudara Dan itulah sikap kita Lalu bagaimana kita bisa pulih Sudara yang kasih di dalam Tuhan Bapak ibu Sudara Setiap masalah Kita meyakini pasti ada jalan keluarnya Tapi kembali kepada kita Tinggal bagaimana kita harus menyikapi permasalahan itu Sudara Apakah kita diem aja Cuek aja dengan membiarkan masalah itu terus membayangi hidup kita Atau membiarkan masalah itu berlarut-larut sehingga datang lagi masalah yang baru Atau mungkin kita lebih suka lari dari masalah tersebut Dan ujung-ujungnya kita marah sama Tuhan Kecewa sama Tuhan Jadi sudah saya kasih di dalam Tuhan Dari bacaan kita tadi begitu jelas bahwa Teguran yang keras Hardikan yang keras Sungguh-sungguh Sebenarnya pada akhirnya akan membawa Pada suatu pemulihan Banyak hal yang harus kita alami Banyak hal yang harus kita terima Tapi kita harus percaya bahwa Apapun yang Tuhan menyatakan buat kita Sudara-sudara Karena Dia sungguh mengasihi kita Jadi walaupun kita menyadari Bahwa kita terkadang lalai, terjatuh Kita gak taat, kita lupa Sudara-sudara Maka biarlah Kita harus siap Dididik, diajarkan Bahkan dihardik sekalipun oleh Tuhan Melalui caranya yang ajaib Karena supaya kita sungguh-sungguh dipulihkan Sudara Untuk itulah Bapak Ibu Sudara yang kasih di dalam Tuhan Sebuah hardikan Yaitu peringatan keras Dengan kata-kata yang tegas Itu sebenarnya akan membuat sebuah perubahan Seperti sebuah ajaran dan teguran Sudara-sudara Ajaran dan teguran itu diberikan oleh Tuhan Untuk memperbaiki umat manusia Itu artinya apa Sudara? Itu artinya membuat diri kita Yang mungkin kurang baik di hadapan Tuhan Menjadi baik atau menjadi lebih baik Sudara Semua ajaran dan teguran Tuhan itu Semuanya bernada kasih Sudara-sudara Sekalipun Tuhan menegur keras Tapi semuanya bernada kasih Kenapa? Karena itu memang untuk membuat setiap kita berbalik Dari yang salah kepada yang benar Membuat kita hidup lebih baik di hadapan Tuhan Seperti ada sebuah penyataan Saya membaca dari salah satu tulisan rekan Hamba Tuhan Bahwa seorang Kalau sampai nasihat orang tuanya Udah gak bisa lagi dinasehati Gak bisa lagi memberi sebuah nasihat Maka doa dan persekutuan orang percaya Itulah yang akan menasehatinya Tapi Kalau dia sendiri masih tidak mau mendengar juga Nasihat orang lain Maka Biarlah pengalaman hidupnya Yang akan mengajar dia Sudara-sudara Hardikan karena kasih Itu akan bermakna Seperti hardikan Tuhan Yesus Jadi jika Tuhan menghardik umatnya Sungguh Itu karena dia ingin memulihkan kita Maka dengan demikian Dipentuk melalui hardikan Tuhan Memang tidaklah pernah terasa enak dan mudah Ditegur oleh orang yang dipakai oleh Tuhan Terkadang kita memang tidak enak menerimanya Jadi kalau memang kita kurang kuat sudara Kita akan mudah menganggap Tuhan itu keras Kita akan mudah menganggap Tuhan itu galak Tegak dan tidak adil sudara-sudara Atau mungkin kita bisa meninggalkan Tuhan Begitu saja Dengan alasan kecewa Sakit hati Terluka Dan banyak orang Kristen melakukan itu sudara Jadi sudara-sudara yang kasih di dalam Tuhan Mari bersama-sama kita resapi Khususnya di dalam mengayati minggu-minggu Advent ini Yang mengajak kita untuk selalu bersiap Bersiap yang bagaimana sudara Bersiap dengan suara dan hardikan Tuhan Dalam setiap hidup kita Jadi mari dengar Dan responi dengan kerendahan hati kita Sehingga setiap hari kita semakin dibulikan Kiranya Tuhan memberkati kita Menguatkan kita dan memberikan kita kemampuan untuk siap Dinasehati oleh Tuhan Tuhan memberkati dan menguatkan kita Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!